Jokowi Jadi sekarang milihnya Jokowi? Sekarang ya? Banyak juga yang minta Anji untuk ngomongin politik. Karena di catatan Ajo, jadi mau ngomongin politik. Tapi aku beneran inget deh, ketika 2011 ya, yang waktu Anji keluarin apa yang kita bikin kuis dan ngeluarin apa namanya, yang Anji menang itu. Oh mencari jargon ya? Mencari jargon, kita liatin dong, kita liatin dong. Aku juga lupa aku ngomongnya apa sih. Nih. Jokowi Jokowi Kenapa waktu itu ngerasa harus pakai, kenapa harus ada cahaya underscore hijau sih? Untuk jadi alter ego ya? Bukan alter ego sih, sebenernya temen-temen yang tau juga. Jadi cahaya underscore hijau tuh lebih banyak nge-tweet-tweet yang puitis. Sampai sekarang akhirnya lagi diganti jadi dalam dian gitu. Oh tapi masih ada? Masih ada tapi aku udah lupa passwordnya. Oh jadi udah gak pernah nge-tweet pakai itu? Gak pernah, jadi aku cuma sering ngeliatin itu aja. Ini soalnya ada yang lucu-lucu untuk dibikin lagu gitu. Dan aku udah agak berhenti untuk nge-tweet puitis. Karena? Karena sayang. Mendingan aku nge-tweet hal-hal yang lebih real. Terus yang puitis-puitis itu disimpen untuk dijadiin bahan bakar bikin lagu baru. Oh gitu, karena kalo di-tweet biasanya diambil orang ya? Ada soalnya waktu itu kejadian. Jadi aku pernah nge-tweet sesuatu dan terus itu dijadiin bagian dari lirik. Dan aku gak bisa complain kan? Ya namanya bisa aja. Karena kan sesuatu yang kita ciptakan ini, pasti udah pernah diciptakan sama orang lain dalam bentuk yang lain gitu. How to steal like an artist. Ya itu dia, makanya betul. Jadi terus kayak aku pikir mendingan aku keep aja. Oke. Edi Van Siregar, politik itu terkadang bisa menjual harga diri sendiri, menjual teman, bahkan menjual agama mereka sendiri. Menurut Manji, politik sehat itu yang seperti apa sih? Ada ya? Politik sehat? Harusnya ada dong. Politik itu seharusnya suci. Seharusnya. Tapi buatku sih sekarang sih gak ada. Gak ada. Maksudnya aku ngeliatnya selalu ada kepentingan-kepentingan dan akhirnya, ya memang kepentingan pastinya dong. Cuma seharusnya itu kan kita membela kepentingan rakyat yang selalu di omongin, selalu digaungkan. Ini studio jadi agak diem ya pada saat ngomongin ini ya. Kayaknya tadi fun loh. Semuanya menyimak dengan serius. Itulah politik Manana. Karena kan jarang denger Anji ngomong politik. Dan gini sih aku sebenernya udah agak... Dan menurutku udah waktunya orang yang ngomong politik jangan cuma politisi. Seolah-olah politik cuma urusan elit. Politik itu kebijakan publik. Politik itu urusan kita sehari-hari. Jadi siapapun harus ngomong politik karena itu menyangkut kita. Uang-uang kita yang diatur semua hal dari hubungan kita dengan banyak orang. Dari pajak kita ya? Iya. Gede lagi pajaknya gak? Langsung curhat. Langsung curhat. Masih masalah nih sampai hari ini. Oh gitu ya? Asli. Itu juga aneh tuh. Maksudnya pengaturan pajak. Dan iya pokoknya kalau politik kayaknya belum ada yang sehat. Belum ada yang sehat. Tapi pemimpin yang menjanjikan ada? Menurut Anji? Banyak. Banyak. Pemimpin yang menjanjikan banyak. Yang muda-muda terutama ya. Bukan berarti mendiskreditkan yang matang. Bukan. Tapi pemimpin-pemimpin muda ini maksudnya adalah menjanjikan karena mereka di dunia digital oke. Kenapa harus di dunia digital ya? Karena eranya seperti itu. Mereka harus mengetahui bagaimana cara komunikasi dengan publik melalui digital gitu. Dan ya memang ada beberapa pemimpin yang menjanjikan untuk hal itu. Oke. Waktu di pilkada kemarin. Sebenarnya kan banyak panggilan-panggilan ya. Aku nggak ada yang aku mau. Cuma dua tempat yang aku mau. Jawa Barat dan Jawa Timur. Aku bilang cuma dua. Aku bilang sama manajemen. Dari semua tawaran. Pokoknya nggak ada. Cuma Jawa Barat dan Jawa Timur gue mau. Dan dua-duanya menang lagi yang gue ingin. Jadi kalaupun diajak untuk partisipasi ke kampanye partai. Itu yang memang Anji lihat cocok gitu. Cocok. Kalau cocok. Jadi nggak semua asal diambil. Asal job gitu ya. Dan sekarang juga sebenarnya agak mengurangi ngomong politik manana. Karena? Terutama misalnya. Pilpres nih. Karena ada pengalaman buruk. Pengalaman buruk di waktu Pilpres lalu. Katanya nggak baper gitu. Cuma ternyata kebawa ke kerjaan juga sih. Oh gitu. Kebawa ke kerjaan. Jadi waktu itu kan tahun 2014 itu kan. Aku memilih Prabowo. Emang ada kok jejak digitalnya. Dulu tapi istilahnya bukan kamraters ya. Bukan, bukan, bukan. Belum, belum. Dulu apa tuh ya. Yang milih Prabowo di 2014 aku lupa-lupa. Kayaknya belum deh. Belum. Cebong versus kamraters itu baru setelah ini sih. Waktu itu aku memilih beliau gitu. Sampai akhirnya kan kalah kan. Kalah dan sebenernya aku biasa-biasa aja. Aku juga sering memuji Pak Jokowi. Dalam tweet-tweetku dan lain-lain. Tapi sampai ada sebuah event. Yang aku tadinya udah mau diajakin untuk event itu. Pada saat. Terus tiba-tiba orangnya ngomong ke aku. Bang kayaknya gak jadi deh. Kenapa? Ini. Lihat. Loh. Ini kan tweet gue. Waktu pil press. Iya gara-gara ini. Emang bener ya bang? Bener. Emang kenapa? Emang waktu itu tweetnya secara terbuka bilang saya mau milih Prabowo Subianto. Iya menurut saya Prabowo blablabla. Menurut saya blablabla gitu. Tapi setelah itu terus aku kasih. Aku kasih lagi tweet-tweetku yang memuji Jokowi juga. Jadi. Aku sebenernya. Bukan orang yang. Bukan orang yang memihak seseorang. Abis itu udah. Mati-matian gitu. Enggak. Karena itu untuk pertemanan juga gitu. Buatku temen itu tidak harus selalu di bela. Tapi kita harus selalu ada. Gitu. Jadi kalau untuk seorang. Itu bisa buat lirik lagu tuh. Iya. Temen itu tidak perlu selalu di bela tapi kita harus selalu ada. Tuh. Iya betul. Kalau dinyanyiin pasti enak banget tuh. Oh iya. Jadi sekarang milihnya Jokowi? Sekarang ya? Nanti kalau misalnya Prabowo menang gue gak dapet job dong. Gitu. Gitu. Gini. Gini. Aku yakin. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu. Oke. Dua-duanya. Tapi aku melihat lingkarannya sekarang. Aku melihat orang-orang yang ada di samping-sampingnya. Siapa-siapa yang mendukungnya. Dan aku melihat soalnya ada yang katro-katro gitu. Tapi. Lebih banyak yang mana. Lebih banyak yang katro dimana? Yang katro di sini apa di sini ya gitu. Kadang-kadang katro bisa jadi strategi politik loh. Kayak Donald Trump kan gitu kan. Suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Menang loh. Gak penting. Tapi akhirnya elektabilitasnya naik gitu kan. Untuk yang sekarang aku melihat lebih lingkarannya sih. Dia dikelilingi sama orang-orang seperti apa. Karena aku yakin dua-duanya punya visi yang bagus. Tinggal sekelilingnya nih. Oke. Aku gak mau maksa jawab siapa. Udah tau dong? Hah? Udah tau dong? Enggak lah. Kalau nanti seolah-olah aku tau. Lagi banyak yang katros itu apa yang sih. Malah gue dituduh cebonger atau kompreser. Koko Pradyatma Jaya. Dunia manji kakean drama. Utak muda dimicin. Waduh. Tuh. 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 Tuh.